Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok showroom kami yaitu Honda Mobilio 1,5 tipenya E tahun 2014 Matic Nah, sekalian nge-review saya juga akan menunjukkan bagaimana tips jika kita mencari mobil second Yang berkualitas, yang bebas banjir dan bebas nabrak Untuk pertama kali kita lihat dari sisi fisik mobil ini Nah, untuk mobil ini tersebut kita coba pereksa di bagian batas-batas antara bagian parts dari bodi Nah, ini masih lurus, masih lempeng Nah, seperti itu Nah, coba kita kelilingi mobil Kita lihat Nah, pantulan yang ada pada permukaan bodi Nah, seperti itu Kita coba kita senter, kita putar, kita kelilingin mobil Kita lihat Nah, dia pantulannya seperti cermin Dan lekukan-lekukannya juga Kalau yang belum pernah bekas nabrak itu dia masih lurus Nah, jadi coba kita senter sekeliling dari mobil Nah, kita perhatikan Kita perhatikan Nah, oke Nah, oke Nah, jika kita sudah perhatikan mobil secara fisik dari luar Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam mobil Oke Nah, sebentar, saya ambil kuncinya dulu Nah, ini dia kunci sudah remote Sudah gabung kuncinya sama remote ya Nah, jadi coba kita buka dulu mobilnya Sebentar Oke Nah, oke Nah, pada saat kita masuk ke dalam kabin Coba kita perhatikan Nah Jika mobil bekas banjir Ini aroma kabinnya ini sudah berbau apek Walaupun dibersihkan sebagaimana Dimaksimalkan untuk dibersihkan Tapi bau apek itu tidak akan hilang Nah, seperti itu Nah, ini bau aroma mobil juga masih segar Terus dia joknya sudah di retrim ya Di retrim Kebetulan yang punya ini ibu-ibu Jadi dia retrim Ada kombinasi pink dengan hello kitty Seperti itu Nah Untuk plafon juga masih bersih Masih bagus Nah, ini di dalam baris tengahnya Terus habis itu Terus kita perhatikan juga Untuk kemudinya Setirnya juga masih bagus Dashboard juga masih bagus Terus door trim juga masih rapi Masih bagus Nah, kita periksa juga ini Di pintu Setiap pintu itu ada seal Ada seal yang itu dari Dari assembling mobil Jadi jika Mobil pintu sudah diganti Maka Seal itu tidak ada Atau bikinan pun juga Dia bahannya keras Kalau apa Pengkel reparasi Membuat dari Pakai dempul Itu akan keras Oke Nah, kita masuk ke dalam kabin Mobil Nah, untuk posisi duduknya Juga cukup ergonomis Seperti itu Nah, untuk Posisi stirnya Dia juga bisa diatur Jadi tilt Tapi teleskopik Tidak bisa Nah, seperti itu Nah, untuk adjust Bangkunya Ini Maju mundur Senderan Terus ini buat Maju mundur bangku Seperti itu Nah Dia sudah diganti Dengan LCD TV Dan sudah Ada kamera mundurnya Nah, ini Matic Oke Coba kita nyalakan mobil Nah, itu suara mesinnya Untuk mobil yang mesin Masih bagus Nah, getaran di dalam kabin Sangat minim Sangat minim Terasa Seperti itu Nah, mobil ini Kilometernya di Rp. 86.000 Jadi, untuk ukuran Mobil sekitar 7 tahun Itu masih Di bawah Rp. 15.000 Dia juga Service record Honda Tangan pertama Nah, ini Dia Service berikutnya lagi Di kilometer Rp. 88.000 Nah Untuk memastikan Kilometer mobil Kita harus Periksa Buku servisnya Nah, untuk Ukuran mobil di bawah 10 tahun Biasanya Pemilik yang rapi Yang merawat mobilnya Buku servisnya ada Nah, ini Buku servis ada Buku manual juga ada Nah, coba kita lihat Nah, ini Ini dia Service rutin Mulai dari Awal baru Jadi, semua Bon-bonnya Di Staples Di buku servis Nah, ini Historinya semua Kita bisa melihat Perbaikan-perbaikan Apa aja Nah Sehingga kita bisa Dapat mobil Dengan kualitas maksimal Nah, disini Dia juga Ikut program Honda ya Jadi, untuk Apa Service gratis Jadi, ada Membernya Dia ikut Honda Ini berakhir di September Nanti Ada di dalam Jadi, di Kilometer 88.000 Nanti Bisa Diservice di Honda Secara gratis Nah, buku manualnya Juga lengkap Oke Di dashboardnya sendiri Ini ada Pengaturan AC Kecepatan Angin AC Disini ada Apa Buat Ventilasi Di depan Sama di kaki Terus ini Buat temperatur Dan disini Untuk Ventilasi Keluar dan Kedalam Seperti itu Nah, ini Rem tangan Rem tangan Dan ini Transmisinya Oke Nah Coba kita lihat Mesinnya dulu ya Saya buka dulu Oke Nah, ini mesinnya Mengusung mesin 1500 cc Ini mesin sama dengan Mesinnya Fonda Jazz Terus Terus Mesinnya Honda City Seperti itu Nah, dia terkenal dengan Hirit Hirit dan tanggunya Nah, untuk memeriksa Mobil Bekas Abra Kita periksa juga Bagian dari Mesinnya Silnya masih itu atau tidak Nah, kita periksa juga Bagian apron Di depan Nah, ini Apa Besi yang memanjang Di antara mesin dan Dan damper Seperti itu Nah, kita periksa juga Komponen-komponen Di dalam mesin Apakah ada rendus Nah, jangan lupa juga Kita periksa Oli dan Air radiator Sebaiknya sebelum mesin Dinyalakan Nah, seperti itu Nah, untuk memeriksa Mobil juga Bekas banjir Itu kita periksa juga Komponen-komponen Besi-besinya Yang berkarat atau tidak Kita berkarat Maka Kita bisa asumsikan Ada kemungkinan Terkena banjir Oke Nah Mobil ini Berkapasitas 7 penumpang Jadi Mari kita periksa Kita coba dulu Di Baris Keduanya Oke Nah Saya yang tingginya 174 cm Duduk disini Masih cukup oke Nah Leg room saya juga Masih lega Nah, ini sandaran Juga bisa Di adjust Ditinggikan Sesuai dengan Ketinggi Badan kita Nah Di Mobilio ini sendiri Juga AC sudah Double blower ya Sudah double blower Jadi Penumpang baris kedua Dan baris ketiga Juga bisa Merasakan kenyamanan AC Oke Nah Disini juga Untuk tiga penumpang Yang saya rasa Cukup 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 oke lah Kayak gitu Nah, cuman Memang tidak ada sandaran Kepala di Apa Di Tengah Di bagian tengah Seperti itu Oke Nah, ini untuk Bagian Bangku baris Ketiganya Untuk dua penumpang Seperti itu Oke Sekarang kita lihat Bagasinya Nah Untuk posisi Bangku baris ketiga Berdiri tegak Kita masih ada Ruang space Yang cukup lega Untuk bisa membuat Dua kopor medium Seperti itu Untuk penyimpanan Dongkrak Rapi Ya, tersimpan Nah, ban cadangan Ada di bagian bawah Kita pereksa juga Untuk Pintu bagian belakang Apakah hasilnya Masih utuh Atau tidak Nah Oke Nah, untuk Mobil Dengan kompresinya Masih bagus Itu Dia masih mengeluarkan Embun Di kenal pot Jadi, kalau kompresi Mesinnya masih bagus Itu Kita bisa perhatikan Salah satu Apa Kita pereksa mobil Kita lihat Kenal potnya Oke Kita tutup dulu pintu Nah, kita Ke bagian Sebelah kiri Tengah Oke Nah, ini Nah Joknya juga Masih rapi Dia di red trim Dengan rapi Nah, ini juga Door trim Juga masih bagus Sial-sial di pintu Juga masih utuh Nah, seperti itu Oke Sekarang kita ke Bagian Samping supir Nah, kita bisa Perhatikan juga Door trim Juga masih terjaga Rapi Masih bagus Sial-sial di pintu Juga masih utuh Nah, seperti itu Nah, ini Kita lihat Joknya juga Masih bagus Yang di samping supir Masih bersih Masih rapi Seperti itu Oke Nah, untuk penyimpanan tertutup Di dashboard Ada satu Ada satu di dashboard Terus habis itu juga Penyimpanan terbuka Ada di sini Terus cup holder Ada satu Dua Di pintu Satu Sama di sini Satu Di depan ada empat Seperti itu Oke Oh, terus sama satu lagi Jika kita mau melihat Mobil yang bekas banjir Itu kita coba Periksa komponen Yang ada di bawah dashboard Di bawah dashboard Apakah ada indikasi karat Nah, terus juga Di bawah Masing-masing jok Itu kita periksa juga Apakah ada Indikasi karat Atau tidak Nah, seperti itu Oke Nah, jika kita Sudah memeriksa Seluruh Dari mobil Dan mobil Kondisi juga Masih aman Nah, jangan lupa juga Surat-surat juga Kita periksa Seperti itu Kita cocokkan Nomor rangka Sama nomor mesinnya Sesuai atau tidak Nah, untuk mobil ini juga Pajak masih panjang Sampai Bulan 3 tahun 2022 Nah, platnya Sampai 2024 Kita kemah Stmk Nah Mungkin itu saja Review saya Jika berminat Mencari mobil Dengan kapasitas Setuju penumpang Mobil keluarga Mungkin mobilio Menjadi salah satu pilihan Seperti itu Seperti itu Dengan Ketangguhan Mesin yang sudah teruji Mesin pun juga irit Dan Honda juga Bagus Dia dalam Mengatur Kabin Jadi Bangku dibikin Sedemikian rupa Pipis Tapi tetap Menopang Badan Sehingga Sehingga Saiz di ruangan Mobilio ini Terasa Luas Oke Jika berminat Silahkan hubungi Nomor Dan alamat Yang tertera Di deskripsi kami ini Jangan lupa Tekan tombol Jempol Apabila Menyukai video ini Jangan lupa juga Subscribe di channel Zal Motor ini Nah kami juga Menyediakan Berbagai macam Stok mobil lainnya Bisa dilihat Di review Video-video Yang lainnya Atau juga Bisa cari Di Zal Motor Di FB Juga ada Atau bisa hubungi Kami langsung Seperti itu Kami juga Menyediakan Kredit Dengan sistem Syariah Dan juga Ada rekanan kredit Kami yang Memberikan Garansi Mesin Dan transmisi Selama Satu tahun Dari kami sendiri Garansi Mesin Dan transmisi Selama Satu bulan Oke Sekian saja Review dari kami Sampai ketemu Di Video-video kami Selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu